Halo semuanya, disini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya, pembacaan ini bersifat general dan kolektif maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku dan tema kali ini aku akan mengambil tema tentang bagaimana koneksi antara kamu dan dia hari ini, tanggal 13 September 2023 dianya siapa, boleh kalian fokuskan orangnya, siapa dia, dan aku akan mencoba menarik energi dari kalian berdua koneksi hari ini antara kamu dan dia aku akan mengambil 6 kartu, 3 kartu pertama itu akan menarik energi dari si kamu dan 3 kartu kedua itu akan aku menarik energi dari si dia pembacaan ini bisa vice versa ya, jadi kalian situasikan aja dengan kondisi kalian ya, bagaimana dari kamu 9 of 1 kemudian 4 of cups kemudian 10 of pentacles magician kemudian 2 of cups and 8 of sword rivers kamu itu punya prinsip dalam menjalin hubungan itu memang harus dari kedua belah pihak yang sama-sama mau memperjuangkan hubungan ini sama-sama mau kerjasama ya dari kerjasama dan membuat rencana dan strategi untuk memastikan hubungan kamu dan dia ini apa namanya, sukses gitu ya karena kamu sering mendengar orang-orang entah ini orang tuamu atau orang-orang yang lebih senior lah dari kalian ini menganggap bahwa ya kalau cinta tuh mah hanya sebuah perasaan ya kalau nantinya sukses atau tidaknya itu ya takdir gitu ya kadang kamu cinta dengan siapa tapi buktinya kamu akan nikah dengan siapa seperti itu nah kamu tuh tapi kamu tuh yakin gitu ya memang harus dari kedua belah pihak kedua belah pihak tuh harus memberikan banyak perhatian dan usaha bersama untuk memperbaiki dan berkorban dalam hubungan ini kayak gitu ya ya memang harus sama-sama bekerja sama untuk membuat hubungan ini harmonis melawan perbedaan bahkan disini aku melihat kamu itu mencoba untuk beradaptasi dengan dia ya demi kenyamanan satu sama lain ya dan aku lihat disini nampaknya memang cuman kamu yang berjuang yang berjuang kamu ya ini hanya kamu aja yang berprinsip seperti itu sedangkan pasanganmu aku lihat tidak berfikir seperti itu gitu ya makanya orang-orang tuh sampai berkomentar seperti itu berkomentar bahwa ya perasaan mah cinta mah hanya sebuah perasaan berarti kan dari pihak luar melihat perasaanmu itu kayak hanya bertepuk sebelah tangan atau ada yang tidak beres lah seperti itu ya dari hubunganmu dengan dia ya oke prinsip kamu memang benar memang harus ada dari kedua belah pihak mau sama-sama memperjuangkan tapi aku lihat disini nampaknya hanya kamu yang berjuang dalam hubungan ini oke dan aku melihat sekarang setelah kalian itu sudah berkonflik ya mungkin juga kalian disini sudah berpisah ya aku melihat kamu itu benar-benar trauma untuk menjalin kembali atau membuka hati kembali untuk seseorang untuk siapapun disini bahkan ya aku melihat kamu benar-benar yang tidak mau lagi berkencan ya tidak mau lagi menjalin suatu hubungan percintaan dengan siapapun ya ini karena akibat dari traumatismu ya kamu sudah berjuang tapi ternyata kamu tidak diperjuangkan kamu mencoba untuk mempertahankan hubunganmu dengan si dia tapi nyatanya dia tidak peduli seperti itu dan aku lihat disini seiring berjalannya waktu kamu sudah mulai untuk apa namanya menyembuhkan ya healing healing dari apapun yang pernah membuatmu trauma dalam suatu hubungan percintaan ya dan aku lihat ya seiring berjalannya waktu kamu juga akan welcome lagi kok dengan yang namanya itu romansa kamu akan welcome lagi tapi memang butuh waktu tapi untuk sekarang kamu sedang mencoba mencoba untuk oke kita sembuh ya sembuh dari trauma seperti itu ya kamu perlahan-lahan tidak tidak secepat itu kamu langsung sembunuh tapi aku lihat ini memang sedang proses kamu menerima memaafkan ya menyembuhkan healing lah ya healing dari apa yang pernah terjadi di masa lalumu yang menyakitkan yang membuat kamu sedih ya yang membuat kamu itu mengisolasi diri gitu ya sekarang kamu menyadarkan diri gitu ya menyadarkan diri bahwa kamu gak akan selamanya seperti ini kayak gitu dan aku lihat di sini ya kamu ada kok pemikiran untuk nanti suatu saat hmm pasti ada kok gitu ya pasti ada kesempatan bagimu untuk memperjuangkan seseorang yang memang tepat untuk kamu perjuangkan dan kamu juga akan bisa diperjuangkan dengan seseorang yang tepat mau memperjuangkan kamu ya intinya seperti itu oke 10 of pentacles aku melihat di sini kalau misalkan kalian sudah berpisah dengan orang masa lalumu dan sampai sekarang kalian itu tidak ada perbaikan aku lihat ada energi orang baru yang ingin mendekat dengan kalian dan orang ini tuh orang yang ingin mengajakmu kejenjang yang lebih serius ya dan orang ini tuh selevel ya sefrekuensi dengan kamu ya dan aku lihat di sini dia memang ingin berniat berkomitmen jangka waktu panjang dengan kamu ya dan aku lihat di sini ya ada kemungkinan kamu akan welcome dengan dia tapi ini memang gak secepat gitu orang ini datang tapi ada energi ada seseorang yang ingin mendekat orang baru ya bisa ini orang baru bisa ini tapi ini kayaknya lebih ke orang baru sih kalau misalkan kalian itu lagi gak dengan siapapun ya gak lagi dengan siapapun ya ada energi kedatangan orang baru oke oke kemudian dari sisi dia ada magician aku melihat di sini nampaknya dia ini tidak jujur sama kamu ya banyak yang dia tutup-tutupi sama kamu bahkan dia di sini memanipulasi kamu sering memanipulasi kamu ya atas apa yang tidak dia ungkapkan yang tidak dia jujurkan padamu gitu ya orang ini cukup manipulatif eh kenapa dia tidak jujur karena di sini dia itu berpikir bahwa kalau dia jujur itu justru malah akan mengundang pertengkaran makanya dia di sini menutup-nutupi hal-hal yang menurut dia akan mengundang pertengkaran ya mengundang apa situasi yang memanas seperti itu ya dia dia berpikirnya seperti itu tapi kalau menurut aku mau kebohongan mau ditutupi seperti apa itu tidak pernah dibenarkan walaupun itu demi kebaikan kebohongan demi kebaikan ada yang bilang it's okay gak apa-apa lebih baik kita berbohong tapi ini demi kebaikan no tidak ada kebohongan demi kebaikan kebohongan ya kebohongan kebaikan ya kebaikan itu berada di dua sisi yang berbeda ya satunya sisi negatif satunya sisi positif dan tidak akan bisa dicampur tidak bisa di apa ya bisa meratakan kayak gitu ya kalau menurut aku kalau bohong ya bohong gak ada yang bohong demi kebaikan itu no enggak ya tapi dia berpikir seperti itu lebih baik berbohong ini demi apa demi agar tidak menyebabkan pertengkaran tidak menyebabkan situasi yang memanas diantara kalian menurut dia seperti itu dan aku melihat disini kenapa dia berpikir seperti itu ya karena disini dia menganggap kamu tuh seorang pasangan yang menyenangkan pasangan yang dapat dipercaya gitu jadi dia gak tega untuk memancing memancing kamu untuk bertengkar ya berbohong seperti itu makanya dia makanya dia memilih untuk berbohong demi kebaikan kata dia ya itu karena dia menganggap kamu tuh kamu tuh orang yang periang kamu tuh orang yang menyenangkan kamu tuh orang yang apa ya membuat dia bahagia gitu ya dan kamu tuh orang yang jujur ya bisa dipercaya omongannya gitu makanya disini dia gak mau menghancurkan orang yang sebaik kamu gitu ini alasan dia mengapa dia masih berbohong ya sama kamu eh tapi aku lihat disini ya eh kalian berdua ini akan dipersatukan kembali kenapa karena disini ada two of cups yang reverse ya jadi hmm mau sejauh apa kalian dipisahkan mau sejauh apa mau sebesar apapun masalah kalian pertengkaran diantara kalian kalian disini masih ter masih terikat ya dan ini sangat kuat secara empati ya karena aku lihat disini ada cinta dan kesetiaan eh dari si dia gitu ya karena ini kan eh energi dari si dia jadi eh ada keyakinan dari si dianya ini bakalan bisa nih eh bersatu kembali gitu ya itu of cups kartu percintaan yang hmm bagus ya bagus karena disini mungkin kalian eh tanpa kalian sadari ya kalian itu sering terkoneksi baik itu secara batin instinct gitu ya atau mungkin eh kalian ini sering bermimpi tentang dia gitu nah itu itu salah satu dari two of cups ini ya secara empat eh secara batin itu kalian eh terikat dengan kuat jadi mau seperti apapun pertengkaran yang muncul diantara kalian ya kalian akan dipersatukan kembali bahkan disini aku melihatnya eh kalian akan ada kenaikan level dari hubungan ini ya kejenjang yang lebih tinggi lagi ya yang lebih baik lagi dan eh akan ada suatu apa ya pencapaian penghargaan satu sama lain ya intinya sama-sama saling menghargai dan dari apapun masalah yang pernah terjadi diantara kalian itu akan memberikan pelajaran terbaik untuk kalian berdua untuk menjadi eh orang yang lebih baik lagi menjadi orang yang lebih dewasa lagi ya eh aku lihat disini dia sudah bisa melepaskan perasaan ketakutan ataupun trauma-trauma dia di masa lalu apapun eh masalah apapun dengan siapapun di masa lalunya disini dia sudah bisa eh merilis itu semua sudah bisa melepaskan itu semua dan dia disini sudah siap untuk mencari eh seseorang yang menurut dia tepat untuk dia jadikan pasangannya ya dan eh aku lihat disini hmm ini pelan-pelan sih ya pelan-pelan karena aku lihat memang eh banyak sekali trauma dari diri dia ya eh ataupun dia ini sering sekali mengalami kecema mengalami kegagalan ya sehingga dia sering banget merasa cemas tentang suatu hubungan karena efek dari efek dari hubungan dia di masa lalu gitu mungkin dia sering kali sering sering kali ya banyak kali ya gitu ya menjalin hubungan dengan orang-orang gitu jadi makanya sering sekali dia merasa eh apa merasa gagal kemudian merasa cemas ya merasa eh ketakutan ya bener-bener yang sering banget ngerasain kesedihan tentang hubungan yang selalu gagal kayak gitu tapi aku lihat disini ada ache of sword yang reverse yes berarti dia sekarang nih sudah bisa sudah mulai bisa merilis rasa sakit itu trauma-trauma itu apapun yang pernah terjadi di masa lampau masalah-masalah yang pernah terjadi di masa lampau udah bisa dia lepaskan dari diri dia seperti itu inilah koneksi kalian berdua hari ini ya dari sisi kamu ada energi seseorang orang baru yang ingin datang kemudian dari sisi dia dia masih mencintaimu dan dia sudah bisa memaafkan apapun masalah yang pernah terjadi di masa lalu dia dia sudah bisa merilis itu semua gitu ya eh setiap energi orang beda-beda ya bisa cepat bisa lambat ya jadi mudah-mudahan ini resonate dengan kalian kalau belum resonate ya udah gak usah dipaksakan ya untuk zodiacnya disini ada Leo, Aria, Sagittarius Cancer, Scorpio, dan Pisces Capricorn, Taurus, dan Virgo Aquarius, Libra, dan Gemini jadi ke-12 zodiac ini ada semua kalau misalkan ini ceritanya sama dengan keadaan kalian maka ini energi kalian oke aku akhiri salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye selamat menikmati